Bisa dibayangkan kalau dalam menjalankan perutusan itu di sepanjang jalan kita sudah mengalami berbagai hal yang merupakan kepenatan, kelalaian, kejengkelan. Mungkin bisa sangat terjadi yang kita sampaikan bukan hanya tidak sampai kepada sasaran, tidak membuat orang menjadi tenang, membuat orang menjadi damai tetapi justru membuat orang menjadi kebingungan, menjadi ketakutan dan bahkan. Bukan hanya warta kita tidak sampai tetapi kita segera mendapatkan penolakan atau bahkan penganiayaan. Itulah yang akan terjadi ketika kita menjadi seorang utusan tetapi kita terlalu atau hanya memikirkan apa yang akan saya sampaikan dan seperti apa nanti penerimaannya. Jangan-jangan nanti saya tidak mendapatkan balasannya. Tetapi saya ingin berkata kepada Anda ketika kita diutus untuk pergi ke suatu tempat pastilah kita harus sampai kepadanya, kita harus menyampaikan warta itu sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita diminta untuk pergi ke suatu tempat jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Bukan hanya tujuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tetapi sepanjang perjalanannya pun sebenarnya dianugerahkan kepada kita juga. Bukan hanya tujuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tetapi seorang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus bersamamu Saudara dan sudah terkasih kita gembira kita bangga karena kita merupakan keluarga Allah kita adalah anak-anak Allah. Tetapi selain itu kita juga adalah utusan siapakah siapapun kita dan dimanapun kita berada kita adalah utusan itu. Selain harus melakukan tugas tertentu untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan warta, bacaan-bacaan dalam perayaan kali ini mengajak kita, menganjurkan kita. Jangan hanya fokus, jangan hanya memusatkan perhatian pada tugas tetapi juga kita memperhatikan kemungkinan, kesempatan untuk bergembira, untuk bersukaria dalam menjalankan perutusan itu. Kita akui kekurangan dan kelemahan kita, kita memohon pengampunan kepada Allah yang Rahim, agar kita pantas dalam perayaan penyelamatan ini. Saudara dan sudah terkasih, untuk memahami sedikit apa yang disampaikan Tuhan lewat bacaan-bacaan hari ini, mari kita mengandai-andai. Bayangkan Anda diminta untuk pergi dari bukur ini ke Jakarta untuk menyampaikan sesuatu. Anda berangkat dan ternyata di kebun raya, di pinggirnya sudah ada kemacetan. Kemudian Anda melihat banyak orang berjalan berseliweran. Di situ Anda sudah mulai merasakan kekesalan itu. Ditambah teriakan-teriakan orang yang tidak teratur. Kemudian memasuki tol, Anda sudah mulai dikejutkan dengan pengendara-pengendara lain. Entah karena tidak sopan, entah karena membuang sampah sembarangan. Sepanjang jalan, Anda stres. Ditambah lagi kemudian, Anda mulai berpikir. Setelah nanti sampai kepada orangnya, kemudian Anda mulai berpikir. Saya akan diberi apa? Saya sudah bercapek-capek dan lelah-lelah di jalan. Jangan-jangan nanti di sana, tidak hanya tidak diberi apa-apa, tetapi juga diterima dengan muka yang masam. Saudara dan saya terkasih. Belum lagi Anda merasakan bagaimana menyampaikan warta, karena sebagai utusan, Sudah ditambah dengan berbagai kepenatan, kekecewaan, apa yang terjadi di jalan. Mungkinkah kita menjadi seorang utusan yang baik? Saudara dan terkasih, saya hanya ingin mengatakan bahwa Seringkali demikianlah, atau pada umumnya seperti itulah yang dirasakan oleh kita, orang kebanyakan. Kita lupa, sebagai contohnya, bahwa ketika kita mengalami kemacetan di seputar kebun raya, Sebenarnya kita bisa mengamati betapa indahnya pohon-pohon itu. Ketika kita melihat banyak orang berseliweran, sebenarnya kita bisa menangkap betapa orang-orang itu ceria, Betapa orang-orang itu gembira, betapa orang-orang itu masih menyempatkan waktunya untuk berjalan-jalan, Untuk berolahraga. Ketika kita ada di jalan tol, sebenarnya selain satu orang yang membuat kecewa, Sebenarnya kita bisa melihat sekian banyak orang yang sangat teratur, Yang sangat baik perilakunya dalam berkendara. Dan sudah terkasih, Anda bisa membayangkan, Betapa enaknya kalau menjadi orang yang seperti itu, Bahkan kalaupun ada dalam kemacetan, Dia bisa melihat yang positif dari hal macet itu. Sebagai contohnya, Betapa saya ternyata orang sabar, Oh ternyata, saya ternyata orang yang cukup kuat juga. Tidak menjadi seperti orang pada umumnya, Yang selalu mengejar-ngejar. Tidak selalu menjadi orang yang terburu-buru. Saya ingin merumuskan hal ini, Kalau Anda sebagai utusan, Pergi ke Jakarta dari Bogor, Saya meyakini, Bahwa Anda punya hak, Untuk menikmati perjalanannya itu. Tuhan tidak hanya menghendaki Anda, Untuk menyampaikan warta yang di ujung sana, Tetapi sepanjang jalan itu, Sebenarnya merupakan anugerah Tuhan, Yang boleh Anda nikmati. Ketika Yesus berbicara, Kamu tidak boleh memberi salam kepada orang yang kau temui. Bukan karena Yesus ingin berkata, Jangan nikmati perjalanan itu. Jangan rasakan kegembiraan sepanjang jalan itu. Tetapi, Dia hanya ingin memastikan, Bahwa kamu harus sampai kepada orang, Kepadanya kamu aku utus. Kamu bahkan jangan risau, Dengan apa yang perlu pakai, Apa yang Anda perlu gunakan sepanjang jalan. Itu memang keharusan, Karena utusan. Jangan sampai, Apa atau isi perutusan tidak sampai. Tetapi tidak berarti bahwa, Sepanjang jalan itu, Anda boleh belajar. Sepanjang jalan itu, Anda boleh bergembira. Dan itu juga, Yang sebenarnya disampaikan dalam bacaan pertama. Memang, Dalam menjadi utusan, Banyak hal yang tidak menyenangkan. Injil sendiri berkata, Lihat, Aku mengutus engkau, Seperti domba di tengah serigala. Yang mau dikatakan adalah, Memang, Dalam hidup ini, Jangankan kok menjalankan perutusan. Dalam kehidupan biasa saja, Sudah pasti ada bahaya, Sudah pasti ada bencana, Dan hal itu bisa terjadi, Kapan saja, Tanpa diduga. Domba di tengah serigala, Bisa saja, Kapan saja, Terjadi malapetaka. Seperti halnya juga, Ketika ada di jalan raya, Kapan saja, Kalau memang harus terjadi, Bisa terjadi celaka itu. Jangankan, Di jalan raya, Di sini pun, Dalam gereja ini pun, Bisa saja terjadi, Karena bangunan ini sudah tua, Bisa jadi, Rubuh tiba-tiba. Tetapi sudah terkasih, Bacaan pertama, Seolah ingin berkata, Jangan terlalu risau, Dengan itu semua, Karena memang itu adalah kenyataan. Jangan menjadi risau, Apalagi bingung, Sudah mesti mengalami, Seperti apa nantinya. Karena memang dalam kehidupan, Pasti terjadi itu. Maka sekali lagi, Dalam bacaan pertama, Yesaya seolah ingin berkata, Kalaupun hanya sejenak, Walaupun bukan dalam hal yang sangat besar, Bersuka citalah. Ada kemungkinan, Bahwa kamu itu, Akan merasakan damai itu. Kalaupun engkau, Itu betul-betul mengalami, Masa pembuangan, Masa yang tidak nyaman, Masa yang betul-betul, Bisa jadi menghancurkan. Tetapi tidak berarti bahwa, Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, Tidak ada kegembiraan. Bersuka citalah, Kata Yesaya. Dan kemudian, Oleh Paolo, Semakin ditegaskan, Janganlah terlalu, Memikirkan berbagai hal, Yang tidak penting itu. Sampai dia berkata, Walaupun awalnya penting. Yakni, Saya tidak lagi berpikir, Apakah sunat, Atau tidak sunat. Itu tidak penting, Bagi saya. Tapi yang penting, Menurut Paolo adalah, Bagaimana menjadi baru, Dan bagaimana hidup itu, Menjadi lebih baik. Saudara dan terkasih, Kita jelas, Adalah keluarga Allah, Kita adalah putra-putri Allah. Tetapi sekaligus, Bacaan hari ini menandaskan, Bahwa kita adalah putusan itu. Siapapun kita, Dimanapun kita berada, Kita adalah putusan, Yang harus menyampaikan damai, Harus menyampaikan kedamaian, Kepada siapapun. Bisa dibayangkan, Kalau dalam menjalankan perutusan itu, Di sepanjang jalan, Kita sudah mengalami berbagai hal, Yang merupakan kepenatan, Kelalaian, Kejengkelan. Mungkin bisa sangat terjadi, Yang kita sampaikan, Bukan hanya tidak sampai, Kepada sasaran, Tidak membuat orang menjadi tenang, Membuat orang menjadi damai, Tetapi justru, Membuat orang menjadi kebingungan, Menjadi ketakutan, Dan bahkan, Bukan hanya, Warta kita tidak sampai, Tetapi kita segera, Mendapatkan penolakan, Atau bahkan penganiayaan, Atau bahkan penganiayaan, Itulah, Yang akan terjadi, Ketika kita menjadi seorang utusan, Tetapi kita terlalu, Atau hanya memikirkan, Apa yang akan saya sampaikan, Dan seperti apa nanti penerimaannya, Jangan-jangan, Jangan-jangan, Nanti saya tidak mendapatkan, Balasannya, Tetapi, Saya ingin berkata kepada Anda, Ketika kita diutus, Untuk pergi, Ke suatu tempat, Pastilah, Kita harus sampai kepadanya, Kita harus menyampaikan, Warta itu sebaik-baiknya, Tetapi, Ketika kita diminta, Untuk pergi, Ke suatu tempat, Jangan lupa, Untuk menikmati, Perjalanannya, Bukan hanya tujuan, Yang diberikan oleh Tuhan, Kepada kita, Tetapi, Sepanjang perjalanannya pun, Sebenarnya, Dianugerahkan, Kepada kita juga, Barilah menyatakan, Misteri iman kita, Setiap kali, Kami menganggungi diri, Kami menganggungi diri, Kami menganggungi diri, Bapakmu Tuhan, Kami warta akan, Jika engkau datang, Tuhan bersamamu, Semukalah yang mahu kuasa, Memberkati saudara-saudari, Bapak dan putera, Dan roh kudus, Amin, Pergilah, Perayaan ekaristi, Sudah selesai, Syukur terhadap, Terima kasih.